Assalamualaikum Pusing banget nih Parah nih kayaknya Eh bentar nih bunda Bang Ya ada yang ganjil nih ya Biasanya kan kalian genap ya Sesuai tanggal Nih si muka cekung mana nih Bebek Bebek kemana Militer bang Wajib militer Gimana ceritanya bisa dia wajib militer sih Iya di Korea Jadi ceritanya dia Mindik-mindik di Korea Selatan Eh keciduk deh tuh Jadi ke Korea Utara wajib militer Jadi wajib militer Ini ada personilnya ada empat nih Bu Jadi yang satu ini Bebek ternyata Dia lagi ikut wajib militer di sana Kan pas tuh bang matanya kan Oh iya sih Lagi dicari nih bang caranya Biar suruh balik lah Siap bang Sebetulnya hari ini gimana ya Bu ya Ada rasa-rasa Gundah gulana gitu loh Bu Ini saya curhat aja ya bapak-bapak sama ibu-ibu gitu ya Anak saya Anak saya itu gak mau dinasehatin Bu Jadi kalo umpamnya dinasehatin sama bapaknya tuh suka Ngebantah gitu loh gak nurutin Kira-kira ibu ada solusinya gak Ada bang mati Ah kalo anak ibu dia pahain Kalo saya dikurung di kamar mandi Ibu ini semuanya pada pake kekerasan ya Ini KDA loh kekerasan dalam anak loh Gak boleh kayak gitu Bu Kayak saya nih contohnya nih ya Saya anak saya ini selama ini kalo umpamanya tidak menuruti saya Saya takut-takutin Saya takut-takutin sama hantu Itu merusak mental anak Kenapa mental anak jadi Ya kasian Bang Welky nanti anaknya kan mentalnya jadi Jadi apa jadi rapuh gitu lah Nah itu Justru Bang Melky itu nanti yang justru durhaka sama anak Durhaka sama anak Durhaka sama anak Emangnya ada orang tua Durhaka sama anak Yang saya denger-denger kan anak durhaka sama orang tua ya Iya Bang Ini saya baru denger nih Bu beneran Ada orang tua durhaka sama anak gitu Iya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bapak-bapak Iya Iya seger cuma saya kurang seger nih Kenapa emangnya Bang Anak saya gak mau nurutin saya Bunda Terus? Saya minta saran sama bunda-bunda yang ada di studio ini Gimana caranya biar anak nurutin Ada yang cubit aja Ada yang Bunda disana tuh Masukin ke kamar mandi Karena anak-anak kucing Kalau saya cuma nakut-nakutin Bunda ke anak Tapi katanya itu bisa Orang tuanya bisa jadi durhaka sama anak Itu saya mau tanya tuh Saya baru denger nih bener loh Ada orang tua durhaka sama anak Iya bukan anak aja yang durhaka sama orang tua Emang ada tanda-tandanya Bunda? Ada Orang tua durhaka sama anak? Tanda-tanda Ada Bang Ada ya? Oke kita bahas deh Bunda Nada, Bunda Lisa ini dari mana nih jemaah kita nih? Iya Dari mana Bu? Dari yang setengah lima tarongan Cekek Bandung Jauh-jauh datang Jam berapa dari Bandung? Iya jam berapa nih datangnya nih? Subuh kali ya Mi? Jam 2 Jam 2 Iya kita tayang jam 8 Bener-bener Bunda ya Semangat 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 Nah seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas Permasalahan sehari-hari yang dekat sama kehidupan kita nih Bunda Hari ini saya mau nanya nih sama Bunda Nada Bunda Lisa Iya Emang beneran Ada orang tua yang durhaka sama anak? Hmm Oh iya nih Bunda-bunda belum pada kenal dong sama teman-teman band kita Lupa saya mengenalinnya Iya Ini dia Arrohim 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 Banget Bandel Susah banget dibilangin Oke tadi kali Bang Melki curhatnya begitu ya? Iya bener Bunda Itu bagaimana itu anak bagaimana itu begitu? Umar radiyallahu'an Ternyata ada anak yang disampingnya tersebut melihat kepada anak tersebut Karena memang anak tersebut tidak dididik dengan baik Dia lantas bertanya dengan lantang kepada Umar bin Khattab Ya Amirul Muminin Apakah ada hak seorang anak daripada orang tuanya? Ya kata Umar bin Khattab Apa itu haknya? Yang pertama memberikan ibu yang baik Jadi sebelum anak ini kita bentuk Cari dulu babat bibit bobotnya yang soleh Jangan pengen ngambil di warung kita main comot baik Jangan di jalan kita main angkut aja Cari dulu nih bibitnya seorang ibu Seorang anak yang akan lahir daripada seorang ibu Pertama pastikan jadi istri atau seorang perempuan yang baik Yang kedua berikan nama yang baik kata Umar bin Khattab Yang ketiga ajarkan daripada Al-Quran Lalu anak tersebut bilang Ya Amirul Muminin Ayahku memberikan ibu kepadaku seorang majusi Dan ayahku sering mengatakan atau memanggilku dengan kata Ja'al Apa itu Ja'al? Anak lelawar Kalau kita mah anak apa itu anak badet Omongan-omongan tidak baik Dan tidak pernah orang tuaku memberikan pelajaran tentang Al-Quran Oleh karena Umar bin Khattab langsung marah melihat ayah anak tersebut Dan mengatakan Tuh berarti ada orang tua Dua durhaka ama anak Oleh karena kita sebagai orang tua Bagaimanapun kesalahan seorang anak Sebesar sekecil apapun kesalahan seorang anak Maka introveksi Bisa jadi kesalahan anak itu ada daripada kelalaian orang tua Oleh karena mudah-mudahan nih orang tua juga banyak memberikan maaf kepada sang anak Wallahu ta'ala aklam Oh jadi gitu Bun Bunda Ada yang Mbak Berga Mau nanya silahkan Tanda-tanda tadi kita membahas tanda-tanda apa? Orang tua durhaka sama anak Orang tua durhaka sama anak Ini penasaran banget nih Tanda-tanda Eh 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 Tetangga itu sudah memiliki anak Yang sudah usia remaja Nah Kalau dia itu sedang marah Wow Bahasanya itu ya Bahasa binatang dan kecumberan itu selalu Bercampur aduk Apakah ada orang tua durhaka terhadap anaknya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu Bang tuh diantara orang tua yang termasuk Turhaka kepada anak tuh Bener Aduh Kalau bisa tuh Kalau Mbak Merahin anak tuh Gak usah lah pakai nama-nama hewan Kan masih ada nama-nama makanan yang lebih halus Gimana ta? Kanya apa Bang? Hei tempe mendoan? Kayak gitu Hei kuaci burung? Ya Tapi Bunda kita akan membahasnya setelah yang saat ini Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islah itu penuh cinta Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islah itu penuh cinta Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Iya Nah Kita akan membahas tentang adakah orang tua yang durhaka sama anak Nah Bu Siti nih pertanyaannya Bunda Nada Iya Ada seorang ibu yang apa ya namanya maki-maki kali ya Iya ngebentak-bentak anak Anaknya udah remaja Di depan umum Di depan umum Iya Pakai kebun binatang Kebun binatang Itu termasuk durhaka apa enggak ya Bunda? Iya Bahas Bang Bahas Bunda silahkan Baik Bunda Liza Eh kok ngibi sih? Sapa-sapaan udah lama gak ketemu Iya emang gak ketemu udah lama Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bun Ya Bunda Iya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasda'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dun Alhamdulillah Pagi ini kita membahas bagaimana antara hubungan orang tua kepada anak Pun juga anak kepada orang tua Kita sering denger memang Bahwa anak durhaka Anak jangan sampai durhaka kepada orang tua Tapi terkadang orang tua pun suka lupa Bahwa ada haknya anak yang harus dia jaga Agar dia tidak menjadi orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya Di antaranya satu juga berkomunikasi yang baik Ucapan-ucapannya pun juga yang baik-baik Jangan pernah merendahkan Apalagi jangan mencaci maki dengan ucapan-ucapan yang menghinakan Karena efeknya nih bun Bunda Efeknya nanti di kemudian hari ketika nanti anak ini sudah dewasa Jangan salahkan anak apabila si anak tumbuh dengan lisan yang senang mencaci maki orang lain Alhamdulillah Itu yang pertama Yang kedua Jangan salahkan anak apabila anak pun melihat dan kurang hormat kepada orang tua Kenapa? Karena orang tuanya pun tidak bisa menghargai anak Jadi sekali lagi Kalau marah boleh Tapi alangkah baiknya dengan bahasa yang santun Bahasa yang baik Tujuan bahasa itu adalah untuk mendidik anak supaya menjadi lebih baik lagi Insya Allah Amin ya Amin Gitu ya bun ya Kasih tau sama yang tadi tuh bunda itu tuh Yang katanya sama anaknya kurang baik Jangan begitu Nanti anak kamu kurang hormatnya sama kamu Gitu ya Allah Takutnya masa depannya nanti dia udah beranjak dewasa lagi Takutnya seperti itu juga nih Iya na'ububillah ya Jangan dilakukannya na'ububillah Ada yang baper lagi silahkan Silahkan Wah banyak banget nih Silahkan Bunda Lisa yang mana nih Enaknya Yang mana ya Siapa? Yang depan Aduh Coba Bun Mungkin Tuan Bunda ini ya Iya betul ya Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Perkenalkan saya Ibu Siti Hasana Dari Majelis Taklim Al Barokah Ranca Ekek Bandung Ya Bandung silahkan Baper bun Iya Bismillahirrahmanirrahim Ini bun saya kan punya teman Hmm Nah kalau ada arisan Anaknya suka dibawa-bawa Oh bagus dong Ya Suatu saat Anaknya Dibawa juga tuh Waktu ke acara setelah dibagi rapot Hah? Anaknya dibawa ke acara arisan Ya dibawa terus lah seringnya ya Iya Nah udah gitu Teman saya tuh nanya ke saya Hmm Perihal dibagi rapot Ranking berapa katanya anaknya gitu Oh iya Ya salah itu ya Saya jawab Ranking pertama Gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah setelah itu ibunya Mungkin terbawa emosi apa gimana Dimarahin lah anaknya Hmm Gitu Di omel-omelin gitu Gimana omel-omelin gitu Depan orang banyak Ya katanya Kenapa kamu rankingnya ranking berapa gitu Sementara anaknya ibu ranking 1 Kamu kurang belajar kali Oh Ya membanding-bandingkan Nah gitu Ini seru nih cerpennya nih Oh oh Cerpen Terlalu lama banget Ayo dah Ayo Nah itu gimana pun Kalau misalnya anak yang suka membanding-bandingkan Soalnya kan kalau saya harus menasihati disana kan gak enak juga Kayak yang saya so tau gitu Hmm Itu gimana orang tua yang suka membanding-bandingkan Orang tua yang suka membanding-bandingkan Orang tua yang suka membanding-bandingkan Wah Saya Masa si Neoma bisa ini ranking 1 nilainya bagus ini Oh iya Terus anak saya yang jawab kan Iya karena Neoma itu laptopnya bagus pak Uang jajannya 100 ribu pak Waduh Selalu baru Ya udah kamu begini aja pak mau disyukurin Oh gitu Ya saya nyerah Ya Allah Bunda Memang sering banget nih Di sekitar kita gak kerasa seorang orang tua bandingin anak Iya Lihat no Si Oda punya ranking cakep Kita ranking kedua dari belakang Ternyata tidak disadari bentuk yang dilakukan orang tua tersebut Bisa dikatakan durhaka Padahal lebih berpesan Berikan sebagian nafkahmu kepada anak-anakmu Itu yang pertama Yang kedua mengabaikan pendidikannya Sementara Rasul pun berpesan Suruhlah orang anak-anakmu itu Keluargamu itu Untuk mendidikan sholat Dan sabar dalam mengerjakannya Yang ketiga Melakukan kekerasan Di empos Di jewer Kadang mohon maaf Ditakukin tuh palanya nih anak Ya Allah Ternyata hal tersebut melakukan kekerasan Jika salah satu dari kalian memukul Kata Rasul Maka hindarilah wajah Ya Dan janganlah berkata Semoga Allah Memperburuk wajahmu Tuh Jangan suka ngehina anak Yang keempat Yang keempat Berlaku Tidak adil Kata Allah Kata Rasul Dipus biar Emang semangat Jangan dikendorkan Jangan malah mematahkan Semangat Anak Walau tanah Gitu ya bang Karena kemampuan anak kan berbeda-beda Ya betul Setiap anak tuh pasti punya kelebihan Dan hargai setiap Apa yang dia capai gitu bang Itu kan bikin anak jadi percaya diri ya bun ya Iya Gitu ya bunda ya Nanti kita setelah yang satu ini kembali lagi di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada imahnya Islam itu penuh cinta Setiap bermasalahan ada imahnya Islam itu penuh cinta Balik lagi dan Assalamualaikum Bunda 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 Nada Bunda Lisa Jadi gimana nih agar kita tidak menjadi orang tua yang durhaka terhadap anak Oh baik agar tidak durhaka kepada anak Lisan jangan mudah mencaci Tapi lisan mudahlah memuji Kemudian juga Fisi kita jangan mudah memukul Tapi seringlah membelai Dan juga yang paling utama bagi orang tua Supaya tidak menjadi orang tua yang durhaka Yaitu Angkat tangan kepada Allah Meminta doa kepada Allah Agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehan Amin Betapa mulianya seorang anak yang berbakti kepada orang tua Dikatakan Ajarkan anak-anak kepada agama Ya Imbangi dengan kehidupan dunia Agar Amin 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 Terima kasih Bunda Lisa Terima kasih teman-teman Arohim Terima kasih ya Bunda-bunda yang udah hadir di studio pada pagi hari ini Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah Kalau mau nonton langsung ke studio kami Langsung DM di Instagram atau email kesini Insya Allah kita akan hadir lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi Jangan galau jangan baper karena Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta